BKPSDM Tanjam Barat memastikan akan membuka penerimaan formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kabupaten Tanjam Barat sendiri mendapat jatah formasi P3K sebanyak 2.196 formasi. Formasi tersebut terdiri dari tenaga guru, kesehatan, dan teknis lainnya. Hal ini dibenarkan langsung oleh Sekretaris BKPSDM Ridwan. Adanya penerimaan formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K sangat dinanti para tenaga honorer yang ada di Tanjam Barat. Sebab harapan besar penerimaan P3K tersebut diprioritaskan bagi para tenaga honorer yang telah mengabdi lama sebagai tenaga honorer di lingkup pemerintahan Kabupaten Tanjam Barat. Namun sayangnya aturan Juknis dari BKN Pusat belum keluar sehingga hanya dapat diketahui jumlah formasi P3K saja. Sekretaris BKPSDM Tanjam Barat Ridwan membenarkan jika sesuai arahan bahwa Tanjam Barat dalam waktu dekat akan membuka formasi P3K, yakni sebanyak 2.196 formasi. Jumlah formasi tersebut setidaknya telah dikaji sesuai dengan kebutuhan di lingkup pemerintahan Tanjam Barat, dan dari 2.196 formasi P3K ini terbagi 3 formasi, yakni guru sebanyak 523 formasi dan teknis lainnya 38 formasi. Dari jumlah formasi yang ada, formasi guru yang dominan paling banyak. Dari tetapkan itu sebanyak 2.196 formasi. Yang terdiri dari tenaga guru ada 1.635 formasi, tenaga kesehatan ada 523 formasi, dan tenaga teknis sebagainya 38 formasi. Lebih lanjut, Ridwan menghimbau kepada masyarakat, terutama bagi para tenaga honorer untuk tetap waspada, dan jangan percaya oknum yang memanfaatkan momen untuk dapat lulus P3K. Sebab proses penerimaan P3K akan dilakukan secara transparan, serta terdapat ujian CAT. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!